Bara di atas singgah sana jilid 29 tamat. Itulah kesalahan tuanku, justru karena tuanku merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Lalu apa maumu sebenarnya? Sudah hamba katakan. Gila, aku tidak mau mendengar kata duamu itu. Aku berhak mengatakan apa saja yang ingin aku katakan. Dan aku berhak memutuskan apa yang ingin aku putuskan. Tuanku berkata sumekari yang bagaikan orang kehilangan, nalar hamba tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Hamba mohon tuanku berjanji. Tidak. Kenapa tidak? Kau gila. Tidak tuanku, hamba tidak gila. Hamba ingin hal itu terjadi. Tuanku harus berjanji. Aku tidak mau. Jika tidak, hamba terpaksa melakukan kekerasan. Untuk kepentingan kebesaran hasil usaha tuanku atas singah sari, maka hamba terpaksa menyingkirkan tuanku. Kau gila. Kau benar dua sudah menjadi gila. Tinggal ada dua pilihan. Memenuhi permohonan hamba, atau hamba terpaksa membunuh tuanku. Lihat, hamba sudah membawa pusaka yang pasti tuanku kenal. Sri Rajasa memandang keris di tangan sumekar itu dengan dada yang berdebar dua. Ia tahu bahwa keris itu tentu jatuh ke tangan Anusapati lewat ibundanya maka katanya. Kau tentu mendapat perintah dari Anusapati, atau Mahisa Agni atau bahkan dari Candides sendiri. Tidak. Tidak seorang pun memerintahkan kepada hamba. Hamba justru telah menipu tuanku Anusapati, sehingga hamba mendapatkan keris buatan empu gandring ini. Keris yang sudah pernah menjelat darah. Tanda petik ganda bawah. Keh narok yang bergolar Sri Rajasa itu menjadi berdebar dua dipandanginya keris buatan empu gandring itu. Keris yang pernah dipergunakannya untuk membunuh beberapa orang. Di antaranya adalah empu gandring sendiri. Sri Rajasa menarik nafas dalam dua. Katanya apakah kau sudah gila? Kau tentu tahu bahwa aku adalah Sri Rajasa. Seseorang yang pernah mengalahkan dan membinasakan Maharaja dikediri. Sekarang, kau seorang pengalasan yang bodoh mencoba untuk membunuh aku. Apapun yang kau genggam, namun tentu nyawamu sendirilah yang akan direnggut oleh hujung senjata itu. Karena itu, urungkan niatmu. Aku tidak akan menuntut hukuman apapun karena aku tahu bahwakah sedang terganggu syarafmu. Aku akan melupakannya. Dan kau dapat bekerja seperti biasa di taman istana Singasari ini. Tetapi, serahkan keris itu kepadaku. Maaf tuanku. Hamba mohon jawaban tuanku. Apakah tuanku mengurungkan niat tuanku untuk menyingkirkan tuanku anusapati apa tidak? Jawaban tuanku adalah jawaban seorang Maharaja yang tentu tidak akan dijelat kembali meskipun musim berubah sehari tujuh kali. Sri Rajasa menjadi tegang. Kemarahan yang menyala di dadanya bagaikan membakar jantung. Namun ia masih tetap berusaha menjaga diri sebagai seorang Maharaja. Tentu tidak pantas bahwa seorang Maharaja yang besar harus berkelahi melawan seorang jurutaman meskipun di dalam beberapa saat saja jurutaman itu akan terbunuh. Dan apakah kata para prajurit yang bertugas diregol bahwa di longkangan ini terdapat mayat seorang pengalasan? Namun tiba dua Sri Rajasa menggeretakan giginya katanya. Para prajurit memang terlampau malas. Kenapa mereka tidak melihat seorang pengalasan yang tiba dua saja sudah berada di longkangan ini? Tuanku berkata sumekar kemudian tuanku dulu memberikan jawab. Pengalasan yang dungu berkata Sri Rajasa kemudian. Seharusnya kau dapat mengerti bahwa usahamu ini akan sia dua. Mungkin kau memang memiliki beberapa kelebihan karena ternyata kau dapat sampai di longkangan ini tanpa diketahui oleh seorang pun. Tetapi kau seharusnya mengerti siapakah yang sedang kau hadapi sekarang. Karena itu, serahkan keris itu dan tinggalkan longkangan ini. Aku akan mengampunimu, karena seperti yang aku katakan, bahwa aku menganggap kau sekarang sedang dihinggapi setan, atau katakanlah bahwa kau memang mempunyai penyakit gila. Sumekar memang tidak melihat bahwa Sri Rajasa akan mengerti maksudnya. Karena itu maka katanya, ampun tuanku. Untuk kepentingan Singasari yang besar, dan sebagai penimbangan yang tidak berarti bagi kesatuan Singasari yang telah tuanku bina hamba terpaksa membunuh tuanku, agar tuanku toh jaya tidak akan mendapat kesempatan untuk menduduki tahta Singasari. Sebenarnya bukan niat hamba untuk membunuh. Tetapi apa boleh buat, karena ternyata tuanku tidak bersedia berjanji untuk tidak memberi kesempatan kepada tuanku toh jaya yang manja dan tamak itu. Pengalasan dari batil berkata Sri Rajasa jangan membunuh diri di sini. Jika kau memang terganggu oleh pikiran gila sehingga kau ingin membunuh diri, lakukanlah. Tetapi jangan di sini. Sumekar memandang Sri Rajasa dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Dan tiba dua saja matanya menjadi liar, sehingga sambil mengeram ia melangkah maju kesempatan terakhir bagi tuanku. Ketika kilat menyambar di langit, Sri Rajasa melihat wajah Sumekar semakin jelas. Matanya menjadi merah dan wajah itu menegang. Tangan yang menggenggam keris itu menjadi gemetar. Sri Rajasa termangu dua sejenak. Seakan dua ia melihat dirinya sendiri ketika ia mengambil keputusan untuk membunuh Empu Gandring untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang akan dilakukannya. Juga seakan dua dilihatnya bayangan dirinya sendiri pada saat ia membunuh Aku Tunggul Ametung di Tumapel. Apakah memang sudah waktunya Aku menebus kesalahan itu setelah Aku berhasil dengan cita duaku mempersatukan Semegasari ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi tidak lantaran seorang pengalasan. Tidak lantaran seorang budak yang rendah. Seandainya Aku akan mati juga, maka biarlah orang yang pantas telah membunuhku. Tetapi sekali lagi terbayang bahwa Aku Tunggul Ametung pun mati dibunuh oleh seorang prajurit rendahan, Keh Narok yang pernah menjadi penghuni padang karautan, berkawan malang, berselimutawan dan beralaskan bumi jika malam telah datang. Tuhanku berkata Sumekar Tuhanku jangan mengulur waktu untuk mendapat kesempatan memanggil para prajurit yang bertugas di depan bangsal ini. Langit yang berawan gelap dan angin yang kencang serta guluh yang bersahut duaan adalah pertanda bahwa niatku telah mendapat restu dari Yang Maha Agung. Tuhanku tidak akan dapat memanggil siapapun juga, karena mereka tidak akan mendengar suara Tuhanku. Pengalasan dari batil. Aku tidak perlu memanggil siapapun juga. Aku dapat membunuhmu seperti aku membunuh seekor lalat yang aku pikirkan justru bagaimana aku menyelamatkanmu dari kegilaan ini. Tuhanku jangan berpikir tentang hamba. Lihatlah langit yang gelap untuk yang terakhir kalinya. Hamba sudah kehabisan kesabaran dan waktu. Sebenarnya lah Sri Rajasa pun sudah jemuh pula dengan permainan yang memuakan itu. Karena itu, maka ia pun ingin segera mengakhirinya. Apapun yang dikatakan oleh para prajurit, bahwa di dalam longkangan itu terdapat seorang pengalasan yang mati, ia tidak peduli. Biarlah mereka membuang mayat itu seperti membuang mayat pengenres yang paling rendah derajatnya karena pengkhianatan yang gila itu. Karena itu, maka Sri Rajasa tidak menjawab lagi. Tak menunggu Sumekar menyerangnya. Kemudian dengan sebuah pukulan ia ingin membunuhnya. Namun melihat sikap Sumekar, Sri Rajasa menjadi haran. Sikap itu bukan sekedar sikap seorang jurutaman yang bodoh, bahkan yang telah terganggu urat syarafnya. Ia melihat sikap yang lain pada jurutaman itu, sehingga karena itu, maka Sri Rajasa pun menjadi curiga. Ternyata dugaan itu benar. Untunglah bahwa ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan, karena ternyata serangan Sumekar kemudian adalah bagaikan tatip yang sedang berloncatan di langit. Sri Rajasa masih sempat mengelak. Dan dengan kemarahan yang rasa duanya membakar jantungnya, maka ia pun menyerang kembali dengan dasyatnya pula. Demikianlah maka keduanya pun segera terlihat dalam perkelahian yang sengit. Ternyata bahwa kemampuan Sumekar di luar dugaan Sri Rajasa. Ia mampu miloncat dua dengan lincahnya seperti anak kijang di padang yang luas. Tetapi lawannya adalah Sri Rajasa. Seorang yang memiliki kemampuan yang ajaib. Yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun juga, bahkan oleh Sri Rajasa sendiri. Dengan demikian maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin dasyat. Di sela dua deru guruh di langit dan desah angin yang keras, keduanya telah mempertaruhkan jiwa masing dua dalam perkelahian yang tiada taranya. Bahkan Sumekar tidak ragu lagi mempergunakan ilmunya yang paling menakjubkan. Meskipun demikian, ternyata bahwa ia tidak segera dapat menguasai lawannya. Bahkan kemudian, ketika semakin lama kemampuan ajik puncaknya berhasil mendesak Sri Rajasa, tampaklah, betapa kemarahan yang menyala di dalam dada Sri Rajasa itu telah mempengaruhi tata geraknya, yang semakin lama menjadi semakin kasar. Tangannya yang terayun ke segala arah, beserta kakinya yang berloncatan, membuat Sumekar kadang dua menjadi bingung. Namun karena Sumekar cukup memiliki bekal, maka ia pun tetap berhasil menguasai dirinya. Namun tiba dua dada Sumekar menjadi berdebar dua semakin dasyat. Tiba dua ia melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang hanya pernah didengarnya. Kini ia benar dua melihat. Dalam perkelahian yang semakin sengit itu, tampaklah sesuatu di atas Ubon Dua Keh Narok yang kemudian bergelar Sri Rajasa itu. Cahaya yang samar dua, yang semakin lama menjadi semakin jelas. Warna merah-bara yang tampak antara ada dan tidak ada. Inilah pertanda kebesarannya bertanya Sumekar kepada diri sendiri. Namun ia sudah bertekad untuk membunuh Keh Narok itu dengan keris M. Pugandring. Keris yang pernah dibasahi dengan darah orang yang menciptakannya, M. Pugandring oleh Keh Narok itu sendiri. Sekarang keris itu menuntut imbalan yang seimbang. Darah Sri Rajasa Batara Seng Amurwa Bumi. Tetapi tidak mudah untuk membunuh Sri Rajasa. Betapapun juga Sumekar mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, namun ia tidak segera berhasil menyentuh kulit. Sri Rajasa dengan ujung kerisnya, segores pun tidak. Betapa ia menghentakkan aji pamungkasnya, yang mendorong setiap tata geraknya menjadi senakin cepat dan semakin kuat, berlipat ganda, namun ternyata Sri Rajasa dapat mengimbanginya bahkan tandangnya semakin lama menjadi semakin kasar, dan adalah di luar dugaan Sumekar, bahwa Keh Narok bertempur benar dua mencerminkan tata perkelahian sesosok hantu di Padang Karautan. Agaknya cahaya yang kemerah duaan itulah yang menuntun segala gerak Keh Narok yang tidak dimengertinya sendiri itu. Kempenararnui Yuna Keris Sumekar bererak dan menyambar, tubuh Keh Narok itu seakan dua memiliki metode setiap jengkal, sehingga ia masih juga mampu menghindarinya. Bahkan kadang dua kecepatan gerak Keh Narok benar dua di luar dugaan, sehingga justru Sumekarlah yang sering menjadi bingung dan kehilangan lawannya. Gila Sumekar berdesis inilah agaknya yang telah dapat menolongnya membunuh Maharaja Kediri itu. Kemampuan yang luar biasa tetapi juga betapa kasar dan liarnya. Kecepatan bergerak dan menyerang. Kadang dua di luar jangkauan nalar. Meskipun demikian Sumekar tidak gentar sama sekali. Selain aji yang pernah diterimanya dari gurunya, ia juga menggenggam sifat kandel yang jarang ada duanya di muka bumi keris yang memiliki kemampuan tiada taranya. Setiap sentuhan, pasti akan berarti maut. Maka Sumekar mencoba memergunakan keris itu sebaiknya. Diputarnya keris itu bagaikan baling dua. Kemudian mematuk seperti mulut tular yang paling berbisa. Tetapi ia masih belum berhasil menyentuh lawannya. Sri Rajasa pun menjadi semakin heran melihat kemampuan Sumekar. Karena itu, makalapun kemudian bertanya siapakah sebenarnya kau, dan siapakah yang menyuruhmu datang kemari? Sumekar tidak segera menjawab, tetapi ia menyerang semakin dasyat, sehingga perkelahian itu pun menjadi semakin seru karenanya. Sri Rajasa yang sudah kehilangan kesabaran itu pun kemudian mengeram persetan. Aku tidak peduli, siapakah yang menyuruh kau kemari? Tetapi kau memang harus segera dibinasakan. Demikianlah Keh Narok yang bergelar Sri Rajasa, dan yang pernah merajai padang karautan sejak ia masih sangat muda itu, mengerahkan segenap kemampuannya oleh kemarahan yang mendesat. Karena itu, maka cahaya yang kemerah dua andi ubun duanya itu menjadi semakin terang. Namun dalam pada itu kemampuannya pun seakan dua telah berlipat dua dengan kecepatan yang liar Sri Rajasa telah menyerang Sumekar sejadi duanya. Sumekar akhirnya benar dua telah terdesat. Ia tidak mempunyai ruang gerak isama sekali. Namun ia masih percaya kepada kerisnya. Jika ia masih sempat menggoreskannya pada titik tubuh Sri Rajasa, maka ia tentu akan mati. Cepat atau lambat. Tetapi yang menjadi benar dua di luar dugaan. Tusukan Sumekar, yang seakan dua merupakan kesempatan yang terbuka, ternyata telah masuk ke dalam perangkap tangan Keh Narok. Sesuatu yang tidak disangka dua sama sekali telah menghentikan setiap harapan yang pernah tumbuh di dada Sumekar. Ketika Sri Rajasa tampaknya lengah, maka Sumekar pun segera menusuk lambung kanannya. Namun ternyata Keh Narok masih sempat mengelak. Dan adalah di luar kemampuan Sumekar, bahwa tangan Keh Narok begitu cepatnya menangkap pergelangan Sumekar. Yang terjadi kemudian hanyalah sekejap saja ketika justru keris di tangannya, yang dipertahankan mati duaan meskipun pergelangan tangannya ditangkap oleh Keh Narok, telah dihentakan oleh Keh Narok itu, sehingga justru telah menyentuh lengan kirinya sendiri. Gila, kau gila Sumekar mengumpat sejadi duanya. Ia sadar apa yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu, dengan membabi buta ia kemudian mengayunkan kerisnya bagaikan orang gila melanda Keh Narok, meskipun Keh Narok masih tetap tidak melepaskan genggamannya. Keh Narok terkejut melihat sikap itu. Ternyata sentuhan keris empu gandring pada lengan Sumekar membuatnya berputus asa dan kehilangan segala macam harapan untuk tetap hidup. Adalah di luar dugaan Keh Narok, maka keputus asaan itu membuat Sumekar memiliki kemampuan terakhir yang tidak dapat dibayangkan. Dengan hentakan ik menyentak Sumekar berhasil melepaskan tangannya yang memegang keris dari genggaman Keh Narok. Kemudian seperti serigala lapar ia meloncat menerkam mangsanya. Namun sekali lagi Keh Narok berhasil menghindar, sehingga Sumekar sama sekali tidak berhasil menyentuhnya. Ternyata bahwa Sumekar telah menghentakan segenap kekuatannya yang terakhir. Dengan demikian, ketika ia tidak berhasil menyentuh Keh Narok dan kemudian jatuh tertehingkup, maka Sumekar sudah tidak mampu bergerak sama sekali. Ia hanya dapat menggeliat sambil mengacungkan kerisnya dan berkata Keh Narok, kau sekarang dapat melepaskan diri dari keris ini, tetapi pada suatu saat, kau akan disentuhnya juga. Dalam pada itu, Keh Narok berdiri dengan tegang. Sekali terdengar guruh meledak di langit, dan angin bagaikan semakin keras bertiup. Awan yang hitam bergulung dua hanyut di langit didorong oleh angin yang kencang. Tiba dua Keh Narok terkejut ketika ia mendengar desir di atas dinding longkangan. Dengan gerak naluriah ia meloncat surut dan segera mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan. Ternyata bahwa pada saat Sumekar kehilangan semua kekuatannya, anusapati yang telah cukup lama mengintai perkelahian itu, tidak sampai hati membiarkannya terbaring diam. Sebagai seorang yang merasa dirinya dilindungi, dibantu dan bahkan yang terakhir, Sumekar telah berjuang untuk dirinya, anusapati tidak dapat membiarkan Sumekar mati tanpa seorang pun yang memperhatikannya, selain pandangan yang penuh hamarah dari Sri Rajasa. Karena itulah maka ketika Sumekar telah sampai pada saat dua menjelang akhir hidupnya, maka anusapati telah mengabaikan segala macam akibat yang dapat terjadi atas dirinya. Anusapati kau terdengar Keh Narok berdesis. Anusapati telah berjongkok di samping Sumekar. Dengan tatapan mati yang sayu ia berkata, Paman Sumekar, apakah yang telah terjadi? Sumekar membuka matanya. Dilihatnya anusapati berjongkok di sampingnya. Oh, tuanku! Kenapa tuanku kemari? Aku sedang mencari paman. Tetapi aku tidak menemukan paman di bangsal pamanda Mahisa Agni. Maafkan tuanku. Aku telah menipu tuanku. Aku memang tidak akan membawa keris itu kepada Mahisa Agni, tetapi aku ingin segera menyelesaikan persoalan ini dengan Keh Narok. Tetapi aku ternyata gagal tuanku. Ternyata Keh Narok adalah jelmaan iblis yang paling laknat di padang karai itan. Anusapati berpaling sejenak. Dipandanginya Keh Narok yang masih berdiri diam. Namun ketika ia melihat sorot metu anusapati, maka ia pun berkata penuh kemarahan jadi kau yang menyuruhnya anusapati. Tidak ayahanda. Seperti yang dikatakan, ia telah menipu aku. Keh Narok memandang anusapati sejenak lalu dengan nada yang datar ia bertanya jadi kau mendengar apa yang dikatakannya. Anusapati menjadi ragu dua sejenak. Lalu jawabnya ya ayahanda. Hamba mendengar beberapa bagian dari pembicaraan ayahanda dengan pengalasan dari batil. Jika orang ini bukan atas namamu, kau tentu tidak hanya akan tinggal diam. Jika benar ia telah menipumu, maka kau tentu akan dengan tergesa dua mencegahnya. Keh Narok berhenti sejenak, lalu dan kau tidak akan datang dengan diam dua lewat tongkangan belakang. Kau tentu akan menemui prajurit yang mengawal bangsal ini di depan. Ampun ayahanda desis anusapati hamba sebenarnya memang sedang mencarinya. Kenapa kau tidak mencegahnya ketika kau sudah mengetahui bahwa ia sudah berada di sini? Pertanyaan itu benar dua telah membingungkan anusapati. Karena itu, maka ia tidak segera dapat menjawabnya. Anusapati berkata Keh Narok ternyata bahwa kau benar dua telah teimianat. Jika tidak, tentu tidak akan terjadi persoalan seperti ini. Karena itu, maka seperti kau juga rela atas kematianku, maka aku pun rela jika kau mati di longkangan ini. Keh Narok Sumekar masih mencoba berbicara sebenarnya lah tuanku anusapati tidak bersalah. Aku telah menipunya dan menguasai keris itu. Omong kosong potong Sri Rajasa tentu kalian sudah membicarakannya lebih dahulu untuk menghadapi kemungkinan seperti ini. Sumekar yang semakin lemah itu akhirnya tidak dapat lagi berbicara terlampau keras, sehingga hampir tidak terdengar ia berkata Keh Narok. Aku bukan seorang yang licik seperti kau. Aku tidak membunuh orang dengan curang, atau meminjam tangan orang lain. Aku berusaha melakukannya sendiri atas kemauanku sendiri. Gila bentak Sri Rajasa bukan kau yang meminjam tangan orang lain. Tetapi ternyata anusapati lah yang berusaha meminjam tanganmu. Tetapi sayang, bahwa kaulah yang mati, bukan aku. Sumekar masih akan menjawab. Tetapi warangan keris empu gandring telah bekerja di seluruh tubuhnya, sehingga Sumekar tidak dapat lagi mengecapkan sepatah katapun. Namun dengan matanya yang redup ia masih ingin mohon diri kepada anusapati ketika kilat memancar di langit, maka anusapati melihat Sumekar itu tersenyum. Paman, Paman panggil anusapati. Tetapi Sumekar tidak dapat menjawab lagi. Wajahnya menjadi pucat, dan akhirnya Sumekar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ayah Anda telah membunuhnya desis anusapati. Ya, aku telah membunuhnya. Bukan saja pengalasan dari batil. Tetapi juga kau harus mati. Apakah ayah Anda akan membunuh aku? Ya, hamba memang sudah merasa bahwa ayah Anda akan melakukannya. Seandainya hamba tidak datang kemari malami, maka ayah Anda pasti akan melakukannya besok. Hamba sudah tahu rencana itu. Pergantian prajurit yang agak mencurigakan, kegiatan yang di luar kebiasaan, bahwa ayah Anda telah memanggil Paman Mahisa Api bersidang di paseban besok dan semuanya yang tidak hamba mengerti, telah menimbulkan kecurigaan hamba. Dan karena itu, kau telah menyuruh pengalasan ini untuk membunuhku? Tentu tidak. Hamba tidak menyuruhnya seperti yang udah hamba katakan. Aku tidak percaya. Terserah kepada ayah Anda. Dan sekarang, jangan menyesal. Aku akan membunuhmu juga. Aku tidak akan dapat dipersalahkan, karena kau berada di sini dengan pengalasan itu. Apalagi di sini ada keraempu gandrung yang telanjang. Setiap orang tentu akan dapat mengerti apa yang telah terjadi, sehingga semua orang pun mengerti, bahwa aku sekedar membela diriku. Anusapati menjadi termangu dua sejenak. Jangan menyesal, bahwakah sudah terperosok ke dalam kandang serigala. Kau akan mati dan jabatan roh akan berpindah kepada toh jaya. Anusapati tidak segera menyaut. Dipandanginya saja wajah ayahandanya yang tegang. Namun dalam pada itu, terkilas di dalam kepalanya kata dua ibunya, bahwa Sri Rajasa sebenarnya memang bukan ayahnya. Dan justru Sri Rajasalah yang telah membunuh ayahandanya yang sebenarnya, aku ngutunggul ametung. Nah, apakah sebelum matimu kau akan mengucapkan pesan bertanya Sri Rajasa? Tidak ayahanda jawab. Anusapati hamba tidak akan berpesan apapun. Tetapi biarlah sebelum hamba mati, apakah hamba boleh bertanya? Apa? Apakah benar ayahanda memang akan membunuh hamba? Keh narok menjadi ragu dua. Namun kemudian sambil mengangguk ia menjawab, ya. Aku memang akan menyingkirkan kau yang selama ini bagiku merupakan sepucuk duri di dalam daging. Terasa dada Anusapati tersirap. Ternyata bahwa rencana yang pernah didengarnya itu bukan sekedar isapan jari saja. Sambil menengadahkan kepalanya ia bertanya pula jadi benar kata orang bahwa ayahanda memang ingin melimpahkan kedudukanku kepada Adinda Tohjaya. Ya, dan tentu kau tahu sebabnya. Kau sebenarnya titik bukan anakku. Tetapi kau dengan enaknya ingin merampas bak dari keturunanku. Akulah yang telah mempersatukan si ngasari yang besar bukan aku ngutunggul ametung. Ya ayahanda, aku memang putra ayahanda tunggui ametung yang mati terbunuh. Tentu tidak salah pula pendengaranku bahwa ayahanda seri raja salah yang telah membunuhnya pula. Ya, aku yang sudah membunuhnya. Karena itu apa yang akan aku kerjakan sekarang, tidak berdiri sendiri. Kau adalah rangkaian dari sekian banyak pembunuhan. Karena itu kau memang harus mati. Si ngasari harus benar dua jatuh ke dalam tangan keturunan seri rajasa. Ayahanda bertanya anusapati apakah adik-adik hamba yang lahir dari Ibunda Permaisuri bukan keturunan ayahanda seri rajasa? Pertanyaan itu tidak diduga sama sekali oleh Keinarok. Karena itu ia menjadi bingung sejenak. Namun kemudian jawabnya aku berhak menentukan, siapa saja yang akan aku angkat menjadi putra mahkota. Tetapi adalah menjadi ketentuan, bahwa yang berhak menggantikan kedudukan seorang raja pertama dua adalah putra permaisuri. Jika yang dimaksud bagi si ngasari bukannya anusapati, maka tentu mahisawonga teleng yang berhak menggantikan ayahanda kelak, bukan toh jaya. Diam bentak seri rajasa kau tidak berhak mengigau sekarang. Kau memang harus mati. Jika aku memberikan pengakuan yang berangkah sudah pernah kau dengar dari Ibundamu itu tentu karena kau sudah akan mati, dan kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Ayahanda benar. Hamba memang tidak akan dapat berbuat apa dua lagi. Tetapi apakah ayahanda tidak mengeru bahwa ada pihak yang tentu tidak akan dapat menyetujui bahwa Adinda Tohjaya akan menggantikan kedudukan ayahanda? Justru karena ayahanda mempunyai putra laki dua yang lahir dari Ibunda Permaisuri. Aku tidak peduli. Aku mempunyai kekuasaan. Jika kekuasaan adalah bentuk penindasan atas ketentuan yang berlaku, maka tentu orang lain tidak akan menghiraukan pula atas ketentuan dua yang ada. Dan mereka akan cenderung memergunakan kekerasan untuk mencapai maksudnya daripada mengikuti ketentuan dua yang dianggap sah di dalam negeri ini. Dan agaknya kau sudah memulainya. Kau sudah memergunakan kekerasan untuk menyingkirkan aku. Itukah suatu sikap yang sesuai dengan ketentuan dua yang berlaku? Sudah hamba katakan bahwa hamba sama sekali tidak menyuruhnya memasuki bangsal ini, apalagi untuk membunuh ayahanda, karena hamba sama sekali masih belum yakin baliwa sebenarnya lah ayahanda mempunyai rencana untuk membunuh hamba. Jangan membohong. Sekarang, jika ada yang ingin kau pesankan katakanlah. Aku sudah mulai muak melihat wajahmu. Hamba menyadari ayahanda. Tetapi seperti yang sudah hamba katakan, hamba tidak mempunyai pesan apapun karena pesan itu tidak akan ada artinya sama sekali. Wajah Sri Rajasa terbelalak karenanya. Katanya kau memang sombong seperti ayahmu. Baiklah, jika kau memang tidak mempunyai pesan yang lain, aku akan segera membunuhmu. Aku dapat memukul kepalamu sampai hancur, atau dadamu sehingga seluruh isi tubuhmu akan rontok. Akibatnya sama saja bagimu. Kau akan mati. Kenapa ayahanda tidak mempergunakan karis seperti yang sudah ayahanda lakukan? Sudah berapa orang yang mati terbunuh oleh keris empu gandring ini? Dada kainarok tiba-dua berdasir tajam. Dilihatnya keris empu gandring yang terletak di tangan sumekar yang sudah membeku. Namun tiba-dua terbayang di wajahnya keris yang itu juga lah yang telah mengakhiri hidup pembuatnya. Tanpa disadarinya ia mulai berangan dua. Dan tanpa dikehendakinya tiba-dua bayangan empu gandring itu bagaikan hadir di longkangan itu. Ketika ia memandang wajah pengalasan yang mati itu, seakan dua ia melihat kembali wajah empu gandring yang menyeringai menahan sakit ketika tiba-dua saja ia menusuk lambungnya dengan keris itu. Dan tiba-dua saja terbayang di wajah anusapati itu wajah ayahandanya, Aku tunggu ametung. Pergi, pergi kekainarok tiba-dua berteriak. Namun suaranya tenggelam di dalam ledakan guruh yang keras. Anusapati menjadi termangu dua sejenak. Namun perlahan-lahan timbul pula gejolak di dalam hatinya. Jika ayahandanya terbunuh dan meninggalkan seorang anak laki dua saja, maka apakah anak laki-laki itu akan menyerahkan dirinya pula untuk dibunuh? Dan kemudian jika anusapati sudah terbunuh, bagaimanakah nasib anak laki duanya? Ketika anusapati teringat kepada anak laki duanya, yang tentu merupakan duri pula bagi seri rajasa, terasa hatinya menjadi berdebar dua. Namun dalam pada itu seri rajasa sudah menggeram aku bunuh kau ular kecil yang berbisa. Aku bunuh kau dengan semua keturunanmu. Anusapati menjadi semakin berdebar dua. Kini jelas baginya, bahwa, Kehinarok memang berniat untuk memusnahkan keturunan aku tunggu ametung. Jika tidak, maka keturunan tunggu ametung itu benar dua akan menjadi duri di dalam dagingnya. Dan sudah terucapkan, bahwa Kehinarok yang bergelar seri rajasa itu memang akan membunuhnya dan keturunannya. Apakah aku akan membiarkan keturunan tunggu ametung? Punah bertanya anusapati kepada diri sendiri. Terbayang wajah istri dan anaknya yang tidak tahu menahu sama sekali tentang persoalan yang ada di Singasari itu. Dan apakah mereka harus juga ikut menanggung akibatnya? Dalam keraguduaan itulah maka ia melihat Kehinarok melangkah maju. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang maharaja. Tetapi sorot matanya menjadi liar, seperti liarnya hantu yang khas akan darah. Terasa bulu tengkuk anusapati meremang. Bahkan kemudian ia berdesis jangan ayah anda. Tetapi Kehinarok yang bergelar seri rajasa itu tidak menghiraukan kata dua itu. Setapak demi setapak ia maju dengan jari dua tangan yang mengembang. Aku akan mencekik kau sampai mati. Jangan berbuat sesuatu. Jangan sentuh keris empu gandering itu, supaya kau tidak mati karena racunnya seperti pengalasan yang gila itu. Tetapi jangan bunuh anak dan istriku. Aku akan membunuh mereka semua, termasuk Mahisa Agni. Tidak, jangan. Aku tidak peduli. Jawaban yang meyakinkan itu membuat darah anusapati tiba-dua saja bergetar. Hampir di luar sadarnya tangannya telah menggapai hulu keris empu gandering. Anusapati, kau akan melawan aku. Kau akan mencoba menghindarkan diri dari keharusan yang akan berlaku atasmu. Kau memang harus mati, dan kau akan kehilangan darah keturunanmu, sebagai penerus nafas kehidupan aku. Tunggul ametung. Ayahanda, anak dan istri hamba tidak mengetahui semua persoalan ini. Jika ayahanda akan membunuh hamba, ayahanda tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi jika ayahanda berjanji, sebagai seorang maharaja yang tidak pemahingkar, bahwa ayahanda tidak akan membunuh anak dan istriku juga paman Mahisa Agni. Persetan geram serir jasa aku tidak peduli. Aku akan membunuh kau dan semua keluargamu, termasuk Mahisa Agni. Wajah Kainarok menjadi merah, semerah sorot matanya yang benar dua menjadi liar. Anusapati yang cemas menjadi semakin cemas. Tetapi hampir di luar sadarnya ia telah menggenggam keris itu. Anusapati mundur selangkah. Ia sudah hampir berputus asa. Sumekar yang membawa keris itu pula tidak dapat melawan serir jasa, apalagi dirinya yang masih belum berhasil menyempurnakan ilmunya sejauh sumekar. Menyerahlah. Kau dan anak istrimu akan aku bunuh malam ini juga geram serir jasa. Ternyata bahwa suara itu bagaikan membangunkan Anusapati dari mimpinya. Ia sadar bahwa yang terjadi ini benar dua di luar rencana siapapun juga bukan rencana serir jasa, karena sumekar telah mengambil sikap sendiri. Namun demikian tentu ia tidak akan dapat menyerahkan seluruh keluarganya itu. Aku harus lari dari tempat ini berkata Anusapati, setidak duanya aku berhasil menyelamatkan diri sampai ke bangsal Pamanda Mahisa Agni. Persoalannya tentu akan menjadi berbeda jika Ayahanda malam ini bertemu dengan salah seorang yang ada di dalam bangsal itu. Apakah ia Paman Kuda Sempana yang telah berhasil menyempurnakan diri dengan ilmunya, atau Paman Mahendra, atau kedua-duanya. Atau bahkan Paman Witantra. Kau tidak akan dapat lari geram Sri Rajasa semuanya sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi tidak akan dapat dicegah lagi. Kehna Rok yang bergelar Sri Rajasa, sudah menentukan, bahwa kau dan keluargamu harus mati. Tidak ada kekuasaan dan kemampuan yang dapat mencegah. Anusapati terus melangkah surut, sedang Sri Rajasa mengikutinya dengan jari dua tangan yang mengembang. Aku akan menjekikmu. Aku sendiri bukan orang lain. Bukan para prajurit, dan bukan pula seorang senapati. Dada Anusapati bagaikan menjadi pepat. Tetapi tiba dua saja tangannya yang menggenggam keris itu telah bersilang di depan dadanya. Kau wakari melawan Hi, kau akan melawan? Tidak ada gunanya. Itu hanya akan memperpanjang caramu mati. Dan itu sangat merugikan kau sendiri. Anusapati tidak menyambut. Ia telah berdiri di depan dinding, sehingga ia tidak akan dapat melangkah lagi. Karena itulah, maka ia pun kemudian berdiri di atas kakinya yang merenggang sambil mengacungkan senjatanya. Keris empu gandring yang sudah berbau darah itu. Darah beberapa orang yang sama sekali tidak bersalah. Keh narok tertegun sejenak memandang Anusapati yang seakan dua sudah tidak dapat bergeser lagi. Namun sorot matanya yang bagaikan menusuk langsung ke dalam jantung putra mahkota itu membuat Anusapati bergetar. Kemudian selangkah demi selangkah keh narok yang bergelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwa Bumi itu melangkah maju dengan jari dua tangan yang mengembang. Anusapati baginya tidak lebih dari anak dua yang tidak berdaya. Dalam pada itu, Mahisa Agni sedang mirunduk dua di sekitar bangsal Kenumang. Dengan hati dua ia berusaha untuk mendekati bangsal itu. Ternyata seperti yang diduganya, bangsal itu mendapat pengawasan yang sangat ketat. Para prajurit tidak saja berada di depan bangsal, tetapi juga di bagian belakang telah mendapat pengawasan yang seksama. Tidak mudah mendekati bangsal itu, apalagi memasukinya tanpa diketahui orang berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Namun demikian ia mempunyai dugaan yang kuat, bahwa Sumekar telah datang ke bangsal itu. Agaknya kebenciannya kepada Toh Jaya tidak dapat ditahankannya lagi. Jika terjadi pembunuhan di bangsal ini, maka tuduhan yang pertama tentu akan jatuh kepada Anusapati, siapakah yang telah melakukannya. Bahkan seandainya pelakunya tertangkap, maka tentu Anusapati lah yang disangka telah meminjam tangan untuk membinasakan Toh Jaya. Dan barangkali juga Kenumang berkata Mahisa Agni di dalam hati dan itu sangat merugikan perjuangan Anusapati, karena setiap orang akan menyangka bahwa Anusapati telah melakukan perbuatan yang terkutuk itu untuk mempertahankan kedudukannya. Karena itulah maka Mahisa Agni mencoba untuk berusaha menemukan Sumekar di sekitar bangsal itu. Tetapi beberapa lamanya ia berada di sekitar bangsal itu, ia sama sekali tidak melihat sesosok bayang ampun. Ia telah berada di bagian belakang bangsal itu, yang menurut dugaannya adalah satu-duanya jalan untuk memasuki longkangan. Namun Mahisa Agni tidak melihat seseorang ia tidak melihat Sumekar memasuki longkangan, atau berada di dalam longkangan itu. Apakah ia tidak datang kemari bertanya Mahisa Agni di dalam hatinya? Tetapi untuk beberapa lamanya Mahisa Agni masih menunggu. Ia masih mengharap bahwa ia dapat menemukan Sumekar di sekitar tempat itu. Mungkin ia tidak segera memasuki daerah ini katanya di dalam hati atau barangkali Sumekar belum menemukan jalan yang paling baik untuk memasuki daerah ini. Untuk beberapa saat Mahisa Agni masih tetap bersembunyi sambil menunggu. Tetapi beberapa saat kemudian hatinya menjadi cemas. Agaknya Sumekar memang tidak datang ke tempat itu. Mungkin ia langsung pergi ke bangsal Sri Rajasa katanya di dalam hat. Dalam pada itu, hatinya menjadi bergetar. Bahkan kemudian ia hampir pasti bahwa Sumekar pergi ke bangsal Sri Rajasa. Aku harus menengoknya. Jika benar ia pergi kesan semudahkan Anusapati sempat mencegahnya. Ia agaknya dapat dilunakan oleh Anusapati yang hampir setiap hari dilayaninya seperti muridnya yang paling manja. Sejenak kemudian, maka Mahisa Agni pun berusaha meninggalkan tempat itu. Seperti pada saat ia datang, maka ia pun harus sangat berhati dua ketika ia melalui beberapa orang prajurit yang mengawasi bagian balakang dari bangsal itu. Ketika Mahisa Agni telah berada agak jauh dengan para penjaga itu, ia pun menarik nafas dalam dua, seolah dua ia terlepas dari terkaman serigala. Namun ia pun segera sadar bahwa sesuatu yang penting sedang menunggunya. Sumekar yang masih belum dapat diketemukan meriah. Dengan hati dua sekali Mahisa Agni pun meninggalkan bagian istana yang dihuni oleh Kein El Niang dan putra duanya itu. Dengan penuh kewaspadaan ia meloncati dinding yang memisahkan kedua bagian dari istana Singasari itu ketika kemudianlah meloncat turun, maka Mahisa Agni itu pun sudah berada liai bagian yang lain dari istana itu. Setiap kali ia harus memperhatikan setiap gerak dan bunyi ia sadar, bahwa penjagaan halaman istana malam itu niperkuat. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Sumekar, beberapa orang senapati telah ikut di dalam penjagaan yang kuat di halaman itu. Mahisa Agni itu pun bergeser semakin maju mendekati bangsa. Sri Rajasa Meskipun bangsal ini tidak dijaga sekuat bangsal toh jaya, karena Sri Rajasa sendiri yakin akan dirinya dan pengaruhnya, namun Mahisa Agni masih juga harus menembus beberapa bagian yang agak sulit. Namun tiba dua Mahisa Agni itu tertegun telinga yang tajam mendengar sesuatu berdesir tidak begitu jauh daripadanya. Karena itu, maka ia pun berhenti. Dengan segenap kemampuannya ia berusaha menangkap suara yang semakin lama menjadi semakin dekat. Beberapa saat kemudian ternyata desir yang lembut itu berhenti. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan yang miimpawi kemampuan manusia biasa, maka Mahisa Agni pun mengetahui bahwa seseorang berada tidak begitu jauh daripadanya. Karena itu, maka Mahisa Agni pun segera mempersiapkan kiri untuk menghadapi setiap kemungkinan. Dengan ketajaman inderanya, ia tahu di mana orang itu berada, sehingga karena itu ia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Bahkan ialah yang kemudian bergeser mendekati. Tetapi ternyata bahwa orang itu pun berusaha mendekatinya pula, sehingga dengan demikian Mahisa Agni dapat menduga bahwa orang itu bukannya orang kebanyakan karena orang itu dapat pula mengetahui kehadirannya. Sejenak kemudian Mahisa Agni berhenti, lah sudah dapat mengetahui dengan tepat, di mana orang itu berada. Karena itu ketika selembar daun bergetar, tidak sejalan dengan arah angin bertiup Mahisa Agni segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ternyata, ketika sesosok tubuh meloncat dari batik gerwinbul dan bersiap dengan tangan bersilang di dada Mahisa Agni menarik nafas dalam dua. Orang itu adalah Witantra. Kau Witantra desis Mahisa Agni. Witantra pun berdesah lembut. Sambil tersenyum ia berkata untunglah, aku belum lari ketakutan. Jika demikian kau tentu akan mentertawakan. Juga untung bahwa kau tidak segera menyerang aku sehingga aku masih sempat bernafas sekarang. Keduanya tertawa-tertahan, karena keduanya tetap sadar, bahwa mereka sedang menghindarkan diri dari titik pengamatan para prajurit Singasari yang sedang bertugas. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni pun kemudian bertanya tentang Anusapati, apakah Witantra melihatnya? Bukankah ia pergi ke Bangsal Seri Rajasa? Jika ia tidak menemukan Sumekar di sana, ia tentu akan bergeser pula. Aku belum melihat keduanya. Sumekar tidak, dan tuanku Putra Mahkota juga tidak jawab. Witantra bahkan aku menyangka bahwa kau adalah Sumekar sebelum kau memperlihatkan diri. Jika demikian Anusapati tentu masih ada di Bangsal Seri Rajasa. Ada dua kemungkinan. Ia memang menunggu karena Sumekar belum ada di sana, atau ada persoalan lain yang gawat justru karena Sumekar sudah terlanjur berusaha mendapatkan Seri Rajasa. Marilah kita lihat. Mahisa Agni ragu dua sejenak. Namun kemudian sambil mengangguk dua ia menjawab baiklah marilah kita lihat. Keduanya pun kemudian dengan sangat hari dua mencoba mendekati Bangsal Seri Rajasa. Betapapun sulitnya, namun keduanya berhasil menembus setiap daerah penjagaan para prajurit pengawal istana. Mereka menyusup di antara gardu dua penjagaan dan setiap kali menghindari para peronda yang mengelilingi halaman istana Singasari itu. Akhirnya, keduanya berhasil mencapai halaman belakang Bangsal Seri Rajasa. Seperti yang lain, menurut perhitungan mereka, yang paling mungkin mereka lakukan adalah melihat dan apabila perlu memasuki longkangan. Sementara itu, angin masih juga bertiup. Sekali dua terdengar guntur dan guruh gemuruh di langit. Namun demikian kedua orang itu masih dapat juga membedakan dasir lembut kaki mereka sendiri daripada gemuruhnya angin yang keras. Ketika kemudian mereka berhasil menjengukkan kepala mereka dari sebatang pohon yang seolah dua diayun oleh angin, maka hati mereka berdesir mereka melihat orang dua yang sedang mereka cari itu berada di longkangan Bangsal Seri Rajasa. Yang mula-mula mereka lihat adalah sesosok tubuh yang tekapar di tanah. Tubuh itu segera dapat mereka kenal, bahwa orang itu adalah Sumekar. Terlambat desis Mahisa Agni tidak seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Sumekar agaknya sudah terbunuh. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata ya, kita sudah terlambat. Tetapi dimanakah tuanku Anusapati? Mungkin ia pun ada di longkangan itu. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Mudah-mudahan Anusapati belum terbaring di tanah seperti Sumekar itu. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya lalu katanya kita harus mendekat. Keadaan sudah benar dua di luar dugaan kita, sehingga kita harus mengambil sikap dengan segera menghadapi keadaan yang tiba-tiba ini. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya tanpa menjawab separah katapun. Dengan segapnya keduanya pun segera teran dari pohon itu dan dengan hati-hati mendekati dinding bagian belakang longkangan bangsal itu. Satu-satunya jalan berbisik Mahisa Agni. Kita memanjat, sahut Witantra. Keduanya pun kemudian dengan hati-hati sekali dan hampir tidak dapat dilihatnya bahwa keduanya sedang merayap naik pada dinding longkangan itu. Jika mereka kehendaki, mereka dapat meloncat naik dengan mudahnya, namun dengan demikian tentu akan menarik perhatian seseorang jika orang itu berada di longkangan. Sejenak kemudian, maka mereka pun dengan sangat hati-hati mencoba untuk menjengukkan kepalanya mereka. Jika ikat kepala mereka dapat terlihat, maka usaha mereka itu pun akan gagal karenanya. Namun darah mereka serasa terhenti ketika pada saat itu tampak oleh mereka, Anusapati sedang dalam kesulitan. Yang mereka lihat adalah Sri Rajasa sudah siap untuk menerkam Anusapati yang tidak mempunyai kesempatan untuk melangkah surut karena punggungnya sudah melekat dinding. Tetapi yang terjadi kemudian adalah cepat sekali, sehingga baik Mahisa Agni maupun Witantra tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat banyak. Ketika mereka tanpa menghiraukan lagi Sri Rajasa meloncat ke atas dinding, mereka melihat bahwa kedua orang di longkangan itu sudah mulai bertempur. Sri Rajasa sudah mulai menyerang. Hanya karena di tangan Anusapati tergenggam keris empu gandring sajalah, maka Anusapati masih dapat menghindarkan diri pada setangan yang pertama. Namun Anusapati pun sadar bahwa Sumekar dengan keris empu gandring itu di tangannya, sama sekali tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Dan sudah barang tentu Sumekar memiliki ilmu yang lebih matang dari ilmunya sendiri. Dalam keraguan-keraguan atas keadaan yang sedang dihadapinya, Anusapati tanpa sesadarnya telah menyentuh sesuatu di bawah ikat pinggangnya. Ternyata sentuhan itu telah mengejutkannya sendiri. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan banyak untuk mempertimbangkan keadaan yang sedang dihadapi. Karena itulah maka ketika Sri Rajasa maju setapak lagi dengan tangan terkembang, tiba-tiba di tangan Anusapati telah tergenggam sebuah trisula yang berwarna kekuning-kuningan. Sri Rajasa terkejut melihat trisula itu. Meskipun Sri Rajasa sudah menduga bahwa akhirnya trisula itu akan dapat jatuh ke tangan Anusapati, namun ketika tiba dua sajata harus menghadapinya, maka ia pun masih juga terperanjat, sehingga rasa-rasanya jantungnya berhenti berdenyut. Pada saat yang bersamaan, Witantra dan Mahisa Agni telah meloncat ke dalam longkangan. Sentuhan kakinya di atas tanah masih dapat didengar oleh ketajaman indera Sri Rajasa di sela-sela desah angin yang semakin keras. Ketika sekali langit seakan-akan menyala, Sri Rajasa dapat melihat, dengan jelas, bahwa dua orang yang datang, ini adalah Mahisa Agni dan Witantra. Namun kemudian ia menjadi silau bukan oleh kilat yang meloncat di udara, tetapi oleh trisula yang seakan-akan bercahaya ke kuning-jah kuningaru. Sri Rajasa mundur beberapa langkah surut. Dengan suara yang berat ia berkata Mahisa Agni, ternyata bahwa saatnya akan tiba, kau membalas sakit hatimu karena kematian pamanmu. Mahisa Agni memandang Sri Rajasa yang silau itu sejenak. Kemudian jawabnya tidak Sri Rajasa, hamba tidak datang dengan dendam di dalam hati. Sebenarnya lah hamba datang dengan niat yang baik. Untunglah bahwa belum terjadi sesuatu atas tuanku. Tetapi sayang, bahwa Sumekar agaknya telah terbunuh. Siapakah Sumekar bertanya Sri Rajasa? Juru taman itu. Sri Rajasa mengerutkan keningnya katanya pengalasan dari batil. Ya, pengalasan dari batil itu bernama Sumekar. Sri Rajasa memandang tubuh Sumekar yang masih terbaring diam. Kemudian ditatapnya Anusapati yang hanya dapat dilihatnya lamat-lamat, di antara silaunya cahaya Trisula yang masih saja diacukan kepadanya. Dalam keadaan itulah, Sri Rajasa seakan-akan telah dihadapkan pada suatu pengadilan. Di sekitarnya berdiri beberapa orang yang mempunyai kepentingan terhadap dirinya. Mahisa Agni telah kehilangan pamannya Empu Gandring, Witantra telah kehilangan adik seperguruannya, Kebo Ijo yang telah diumpankan sebagai tertuduh pada saat terbunuhnya Akwutunggul Ametung. Kemudian Anusapati yang agaknya sudah mengetahui pula, apakah yang telah terjadi atasnya. Tuanku berkata Witantra barangkali tuanku telah mendengar bahwa hamba memang sudah berada di dalam kota Singasari. Apa maksud kedatanganmu Witantra bertanya Sri Rajasa kemudian meskipun sebenarnya ia telah dapat menduga justru karena ia datang bersama Mahisa Agni. Namun ia masih juga melanjutkannya apakah ada hubungannya dengan kekalahanmu dari Mahisa Agni saat itu. Benar tuanku. Kedatangan hamba memang mempunyai hubungan dengan kekalahan hamba waktu itu. Tetapi bukan untuk melepaskan dendam kepada Mahisa Agni, karena pada waktu itu ia sedang diliputi oleh kesedihan karena pamannya telah terbunuh. Jadi siapakah yang kau cari? Tidak apa-apa tuanku. Hamba hanya ingin melihat Singasari yang sekarang dibandingkan dengan Tumapel yang kecil. Dan barangkali setelah sekian tahun hamba dapat menemukan pembunuh Kebo Ijo yang sebenarnya. Karena sejak semula hamba yakin bahwa Kebo Ijo tidak bersalah. Apakah kau sudah menemukannya? Ampun tuanku. Hamba sudah menemukannya seperti Mahisa Agni juga sudah menemukan pembunuh pamannya selain kami berdua agaknya puteran mahkotap pun telah menemukan pula pembunuh ayahandanya. Keh Narok mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ya. Kalian telah menemukan orang yang kalian cari. Dan yang kalian cari itu pun telah melihat bahwa cahaya yang kuning keputih-putihan itu adalah cahaya keluhuran yang akan menjemput aku. Mahisa Agni, Witantra dan Anusapati menjadi termangu-mangu sejenak. Dilihatnya Keh Narok yang bergelar Sri Rajasa itu dengan tatapan matu yang mengandung pertanyaan. Namun Sri Rajasa itu pun tersenyum sambil berkata selanjutnya kenapa kalian termangu-mangu. Bukankah sudah datang saatnya? Di hadapan cahaya itu aku seolah-olah sudah tidak berdaya lagi. Di dalam bayangan yang silau, aku tidak akan dapat melihat bagaimana ujung keris empu gandring itu akan menyentuh kulitku. Benar-benar suatu gabungan yang tidak terlawan bagiku. Keris empu gandring yang sakti dan cahaya yang kuning silau itu. Apalagi di sini berdiri orang-orang sakti seperti Mahisa Agni dan Witantra. Tuanku, jangan berhayal terlampau jauh. Sebenarnya lah kami tidak membawa dendam dilihati atas kematian-kematian itu. Kami hanya ingin meyakinkan bahwa sebenarnya lah kami telah menemukan pembunuh dari orang-orang yang kami cintai. Tetapi setelah itu, kami tidak akan berbuat apa-apa. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Lalu katanya jadi apakah yang kalian kehendaki? Kami memang sedang mencari pengalasan ini dengan harapan untuk mencegah sesuatu yang dapat terjadi. Tetapi kami terlambat. Anusapati juga agaknya telah terlambat. Kalian telah menyuruhnya memasuki bangsal ini. Tidak tuanku. Hamba berkata sebenarnya. Jika kami memang menghendakinya, kenapa kami tidak datang sendiri dengan Trisula itu sekaligus? Namun Kehna Rok yang bergelar Sri Rajasa itu pun tersenyum pula. Kesan di wajahnya telah berubah sama sekali. Matanya tidak lagi liar dan wajahnya tidak menjadi bengis. Anusapati berkata Sri Rajasa ternyata bahwa semuanya memang harus berakhir. Cerita tentang Sri Rajasa yang berhasil duduk di atas Singasari beralaskan mayat dan darah ini pun memang harus berakhir. Aku tahu, sejak aku duduk di atas Singasari, aku sudah menduga bahwa Singasana itu bagaikan bara api yang akan membakarku dan akan membakar siapa saja yang akan duduk di atasnya apabila ia memang tidak dilindungi oleh dewa-dewa. Itulah sebabnya, maka sepeninggalku, berhati-hatilah. Tentu tidak ada orang lain yang akan diangkat untuk duduk di atas Singasana itu selain Anusapati. Mudah-mudahan kau mendapat perlindungan Anusapati, sehingga kau tidak mengalami nasib seperti Rasibku. Hamba tidak ingin berbuat sesuatu saat ini ayah anda. Biarlah ayah anda tetap duduk di atas Singasana Singasari. Jangan berkata begitu Anusapati. Kau ternyata sudah menyiksa aku dengan sikapmu itu. Aku lebih senang melihat kau marah dan menghujamkan keris itu di dadaku selagi aku silau melihat cahaya Trisula itu. Tetapi kau tidak berbuat demikian. Kau berbuat seperti seorang yang berhati putih. Kau seakan-akan tidak mendendam meskipun kau tahu bahwa aku telah membunuh ayahmu yang sebenarnya seperti Mahisa Agni juga seolah-olah tidak mendendam karena aku sudah membunuh Empu Gandring dan juga adik seperguruan Witantra. Kenapa kau tidak bersama-sama dengan Mahisa Agni dan Witantra membunuhku saja? Anusapati tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Namun sebenarnya lah nafsunya untuk melihat Sri Rajasa binasa seperti yang menyala sesaat ketika ia melihat Sumekar biar tempur melawan Sri Rajasa itu telah lenyap. Anusapati, jangan menyiksa dengan pameran kebesaran jiwa dan keluaran budi seperti itu. Aku pernah membunuh orang-orang yang aku anggap dapat menghalangi usaha untuk merebut tahta Tumapel waktu itu. Kenapa kau tidak berbuat serupa, membunuh aku? Karena selama aku masih ada, aku tidak akan menyerahkan tahta Singasari kepadamu. Ayah Anda adalah Maharaja Singasari. Jika memang itu keputusan Ayah Anda, maka aku akan melepaskan kedudukanku sebagai putra mahkota. Omong kosong. Aku tidak percaya. Di dalam keadaan seperti ini kau memang berusaha menyiksaku, menyakiti hatiku karena aku akan merasa terlampau kecil berhadapan dengan kau yang berjiwa samodera, yang menampung segala macam perasaan di dalam hatimu. Tetapi terbuatlah jujur. Kau tentu ingin melihat aku mati. Tetapi Anusapati menjawab tidak. Tidak Ayah Anda. Hamba tidak ingin membunuh. Gila, kau gila dan tidak jujur. Orang gila biasanya berbuat sesuai dengan gerak perasaannya tanpa kendali. Tetapi kau adalah orang gila yang berpura-pura. Anusapati menjadi bingung. Ketika ia memandang Mahisa Agni sejenak, maka dilihatnya keningnya berkerut-merut dalam sekali. Cepat, lakukan. Aku tidak dapat melihat kau dengan jelas. Aku tidak dapat melihat keris itu berkata Sri Rajasa. Tetapi Anusapati masih tetap berdiam diri. Anusapati, jangan berdiri saja seperti patung. Sebentar lagi para prajurit di depan bangsal ini akan merondah sampai keiongkangan ini. Lebih baik kau bunuh fakit sekarang, selagi suara kita tidak didengar oleh mereka karena angin dan guruh yang terus menerus. Rupa-rupanya alam pun telah siap membawa jiwaku kembali kepada penciptanya, setelah aku menunaikan tugasku mempersatukan Singasari. Ah terdengar Anusapati berdesis. Cepat sekali lagi Sri Rajasa mengeram. Dan tiba-tiba saja Sri Rajasa itulah yang loncat menyerang Anusapati. Yang terjadi itu benar-benar mengejutkan. Mahisa Agni dan Witantra tidak sempat berbuat apa-apa mereka melihat Sri Rajasa bagaikan tatit yang meloncat di langit. Demikian pula Anusapati. Ia sama sekali tidak sempat berpikir. Ketika ia melihat Sri Rajasa meloncat menyerangnya, maka dengan gerak-gerak naluriah ia mempertahankan dirinya. Karena ia tidak dapat bergeser mundur lagi, maka hampir di luar sadarnya ia telah mempergunakan kerisnya. Sebenarnya lah bahwa Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu benar-benar telah disilaukan oleh cahaya Trisula kecil di tangan Anusapati itu. Trisula yang pernah pula dilihatnya ketika ia masih bertualang di padang karautan. Seolah-olah Trisula ku telah memperingatkan kepadanya apa yang pernah terjadi dan apa yang pernah dilakukan olehnya di padang karautan itu. Juga atas seorang tua yang seakan-akan telah membimbingnya untuk mengenal yang maha agung meskipun sebelumnya ia pernah merasakan pertolongan tangannya yang maha kuasa. Itulah sebabnya selain matel wadaknya yang silau oleh Trisula kecil di tangan Anusapati, maka matahatinya pun telah menjadi silau pula melihat dosa-dosa yang pernah dilakukannya sendiri. Dengan demikian, maka Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu sama sekali tidak melihat bagaimana Anusapati berbuat di luar sadarnya. Mengacungkan keris buatan Empu Gandring itu untuk menahan serangannya. Jika Anusapati berbuat demikian, ia berniat untuk sekedar mengurungkan serangan Kenarok yang bagaikan tatik itu. Namun Anusapati tidak tahu bahwa sebenarnya lah Kenarok tidak dapat melihat ujung keris yang mengerikan itu. Di dalam kesiloannya, tiba-tiba saja terasa oleh keharok ujung keris di tangan Anusapati itu telah menyentuhnya. Sejenak ia berdesis dan meloncat surut. Namun kemudian dipandanginya luka di lengannya itu sejenak sambil berkata ternyata telah datang saatnya. Ayah Anda desis Anusapati. Jangan mendekat Anusapati berkata Sri Rajasa aku adalah wujud dari kekasih dewa yang melakukan tugasku di bumi, tetapi aku juga wujud daripada dosa yang paling besar di muka bumi ini. Jika kau mendekati aku, maka tanganku yang berlumuran dosa ini tentu akan meremaskan menjadi debu. Biarlah kebesaran kasih dewa yang ada padaku menyelamatkan kau dari kehancuran itu. Kata dua Sri Rajasa itu ternyata telah menggetarkan hati setiap orang yang mendengarkannya. Anusapati menjadi termangu-mangu sejenak. Sedang Mahisa Agni dan Witantra bagaikan membeku di tempatnya. Namun seperti permintaan Kehna Rok yang bergelar Sri Rajasa itu Anusapati sama sekali tidak mendekat ketika kemudian Sri Rajasa berlutut sambil bertelekan dengan kedua tangannya sekali-sekali ia merabah lukanya. Luka karena ujung keris M. Pugandring. Tubuh Sri Rajasa semakin lama menjadi semakin lemah. Di dalam keremangan cahaya malam dan lampu di kejauhan, Sri Rajasa memandang Mahisa Agni, Witantra dan Anusapati yang berdiri mematung. Jangan bingung berkata Sri Rajasa memang sudah waktunya aku mati. Aku tidak akan berteriak memanggil para prajurit yang sedang bertugas di depan bangsal ini. Mereka tidak akan tahu apa sebabnya aku mati. Kehna Rok berhenti sejenak, lalu tetapi bawalah pengalasan itu keluar dari bangsal ini. Apapun alasannya, kehadiran seseorang di bangsal ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Dan Anusapati tidak akan dapat terbuat banyak di sini, karena jika demikian, kehadirannya pun mencurigakan pula. Jadi apa yang harus hamba lakukan tiba-tiba saja Anusapati bertanya. Bawalah pengalasan itu ke bangsa Nung. Kau dapat mengatakan kepada siapapun juga, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak ada sangkut lautnya dengan perkembangan keadaan akhir dua ini di Lestana Singasari. Maksud tayah anda? Pengalasan itu telah membunuh aku karena sakit hati. Kemudian akan membunuhmu pula. Tetapi kau berhasil membinasakannya. Itulah ceritanya. Dan mudah-mudahan orang-orang Singasari mempercayainya dan memberikan hakmu atas tahta Anusapati. Sebab jika ada yang mencurigamu memasuki bangsal ini, maka akan timbul persoalan yang berkepanjangan, karena kau tahu, aku mempunyai seorang anak laki-laki yang ingin aku tempatkan di atas tahta pula. Oh, terasa kerongkongan Anusapati menjadi panas. Namun tiba-tiba putra mahkota itu terkejut ketika ia mendengar Sri Rajasa mengumpat Jahanam, Jahanam kau Anusapati. Tentu kau yang menyuruh pengatasan itu membunuh aku. Agaknya kau sudah tahu rencana yang aku susun sebiak baiknya untuk membinasakan kau dan Mahisa Adni. Dengar bahwa Toh Jaya tidak akan merelakan pembunuhan ini terjadi. Tetapi, tetapi hamba tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membunuh ayah Anda. Memang kadang-kadang terbersih ingatan untuk melakukannya. Namun hamba selalu berhasil mengendalikannya. Oh, kepala Kainarok seakan-akan terkulai. Tubuhnya menjadi semakin lemah. Katanya ya, kau memang tidak bersalah. Karena itu, lakukanlah pesanku, agar kau tidak dicurigai oleh siapapun. Agaknya memang keturunan Candidas yang pantas untuk menggantikan kedudukanku di Singasari ini. Anusapati tidak segera menjawab. Dipandanginya saja Sri Rajasa yang semakin lama menjadi semakin lemah. Namun yang tiba-tiba telah mengumpat sekali lagi oh, kau telah berhianat Anusapati. Meskipun aku bukan ayahandamu sendiri, tetapi sejak lahir kau berada di bawah hiasuhanku akulah yang memberikan kedudukan kepadamu sebagai seorang putra mahkota. Sri Rajasa yang lemah itu seakan-akan ingin meloncat dan mermah Sanusapati menjadi berkeping-keping. Tetapi tubuh itu benar-benar sudah sangat lemah oleh racun yang keras dari keris empu gandring itu. Semakin lama Sri Rajasa, Maharaja di Singasari itu menjadi semakin tidak mampu lagi untuk tetap duduk. Akhirnya, perlahan-lahan Sri Rajasa seakan-akan telah membaringkan dirinya sendiri sambil berkata aku minta diri. Tidak ada yang pantas menunggui kematianku selain kau Anusapati. Kau yang berjiwa samudera dan berhati seputih kapas namun kemudian tetapi, justru itulah yang menyiksaku, yang membuat aku ingin membunuhmu sekarang suaranya mulai surut, lalu jangan mendekat. Anusapati. Tungguilah aku dari kejauhan. Sarungkan trisulamu supaya aku dapat menatap wajahmu, karena, trisula itu membuat mataku bagaikan buta. Anusapati ragu-ragu sejenak. Namun ketika Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya, maka trisula itu pun disarungkannya juga. Hem Sri Rajasa bergumam terima kasih. Aku minta diri. Tetapi jangan mendekat. Jangan sampai tersentuh jari-jari tanganku. Anusapati melangkah maju. Tetapi ia tidak dapat mengabaikan pesan Sri Rajasa. Sejenak kemudian Sri Rajasa itu menyelangkan tangan di dadanya. Matanya pun terpejam dan mulutnya terkatup rapat. Bahkan bibirnya tampak bagaikan tersenyum, seperti juga bibir sumekar yang terbaring tidak jauh dari Sri Rajasa itu. Pada saat terakhir masih terdengar suara Sri Rajasa lamat-lamat. Jahanam kau Anusapati kau telah berhasil merebut tahta yang aku sediakan buat toh jaya. Namun sejenak kemudian ia berdesah hanya kau yang pantas menggantikan kedudukanku Anusapati. Hanya kau. Aku serahkan kekuasaan Singasari sepenuhnya kepadamu, kepada keturunan Candidas yang memiliki pertanda langsung dari dewa-dewa bahwa ia akan menurunkan Maharaja bagi Singasari. Bukan Kenumang. Bukan Toh Jaya tetapi Anusapati. Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu sudah berbaring bagaikan tidak bernyawa lagi. Namun masih terdengar suaranya meskipun bibir itu. Sudah tidak bergerak Anusapati, kau adalah Jahanam yang pantas menjadi seorang Maharaja. Anusapati yang berdiri tegak itu masih termangu-mangu, hatinya tersentuh juga mendengar kata-kata Sri Rajasa yang seakan-akan tidak diucapkan oleh mulutnya. Dan Anusapati pun memang tidak dapat ingkar, bagi Sri Rajasa, ia adalah Jahanam yang akan menggantikan kedudukannya. Tidak ada orang lain yang lebih berhak daripada dirinya untuk menggantikan kedudukan Sri Rajasa pada waktu itu. Dalam pada itu, longkangan itu pun menjadi sepi. Dengan hati yang tegang mereka memperhatikan Sri Rajasa yang terbaring diam dengan tangan bersilang di dada dan matuh, terpejam. Namun tiba-tiba saja tetasa dada ketiga orang itu bergetar. Mereka dapat melihat dengan jelas, bahwa dari ubun-ubun Kainarok itu seakan-akan meluncur perlahan-lahan sebuah cahaya yang berwarna kemerah-merahan. Bagaikan gumpalan warna yang sangat ringan, maka cahaya yang kemerah-merahan itu pun terapung di udara dan sejenak kemudian seolah-olah dihembus oleh mulut bumi, sehingga cahaya itu pun terbang ke angkasa. Semakin lama semakin tinggi dan akhirnya hilang di kebiruan wajah langit. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sudah pernah ia melihat cahaya itu di ubun-ubun Kainarok yang bergelar Sri Rajasa. Agaknya memang sudah datang saatnya Kainarok yang kemudian bergelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwa bumi itu kembali ke asalnya setelah beberapa lama ia melakukan tugasnya di bumi. Perlahan-lahan ketiga orang itu pun kemudian melangkah mendekatinya. Yang kemudian ada di hadapan mereka memang tidak ubahnya sebagai tubuh manusia sewajarnya apabila ajal telah tiba. Karena Kainarok yang tinggal itu adalah Kainarok dalam bentuknya yang wadak. Ia memang wujud dari kasih dewa atas Singasari tetapi juga wujud yang paling mengerikan dari iblis yang paling laknat berkata Mahisa Agni kemudian. Dan itu pula lah sikapnya atasmu Anusapati. Ia menganggapmu sebagai penggantinya, sebagai saluran kasih dewa-dewa atas Singasari, namun ia memandangmu sebagai orang yang paling mengganggu nafsu ketamakannya. Dan tanggapan itulah yang tampak pada saat akhirnya. Ia ingin menyerahkan Singasari kepadamu, namun sekaligus ingin meremasmu menjadi debu. Anusapati hanya dapat menundukan kepalanya. Nah, sekarang Anusapati. Kau dapat melakukan pesannya. Bawalah Sumekar ke bangsalmu. Dan tentu saja kita akan minta izin kepada kuda sempana, kakak seperguruannya, bahwa meskipun Sumekar sudah meninggal, kau masih akan minta bantuannya. Dengan nama pengalasan Batil, ia harus mengorbankan bukan saja jiwanya, tetapi juga nama itu, karena setiap orang akan menyangka, bahwa ialah pembunuh Sri Rajasa, dan kemudian pergi ke bangsalmu untuk membunuhmu juga, tetapi kau berhasil membinasakannya lebih dahulu. Anusapati masih menundukan kepalanya. Bahkan kemudian terasa betapa matanya menjadi panas. Sumekar adalah seorang yang sangat baik kepadanya. Orang yang seakan-akan telah mewakili pamannya Mahisa Agni apabila pamannya itu tidak ada di Singasari. Justru karena itu, maka ia pun ikut terlibat di dalam persoalan yang tumbuh di dalam keluarga besar dari Sri Rajasa Sumekar seakan-akan terlibat dalam perebutan pengaruh antara Anusapati dan Tohjaya. Dan itulah sebabnya, maka Sumekar telah hanyut pula di dalam arus kebencian kepada Sri Rajasa. Bahkan melampaui dirinya sendiri sehingga ia tidak dapat mengendalikan perasaannya dan dengan keris empu gandrin yang sakti itu ia ingin membinasakan Sri Rajasa. Namun Sri Rajasa bukannya manusia sewajarnya. Dan itulah sebabnya Sumekar tidak berhasil menyentuhnya dengan keris itu, justru dirinya sendirilah yang terbunuh karenanya. Dan sekarang mayat itu harus dihinakan sebagai seorang pembunuh. Sulit bagi Anusapati untuk memenuhinya. Terkenang olehnya cerita tentang kebo ijo yang sama sekali tidak bersalah, namun harus menebus dengan nyawa dan namanya ketika aku tunggu ametung terbunuh. Aku tahu keberatanmu Anusapati berkata Mahisa Agni karena itu, maka sebaiknya kita menemui kuda sempana kakak seperguruan Sumekar. Kita mendengar pendapatnya. Jadi, bagaimana dengan tubuh paman Sumekar ini bertanya Anusapati? Biarlah kita bawa lebih dahulu ke longkang bangsalmu. Anusapati menganggukan kepalanya. Ia memang tidak dapat tinggal di bangsal Sri Rajasa terlampau lama. Jika para prajurit kemudian merondak ke bagian belakang bangsal ini, maka mereka akan menemukannya dan harus bertempur lagi. Jika ia salah langkah maka ia akan membunuh bukan saja satu dua orang, tetapi beberapa orang. Apalagi jika kemudian timbul pertentangan terbuka. Baiklah paman berkata Anusapati kemudian aku akan mencoba membawa tubuh paman Sumekar. Tentu cukup berat. Kami akan membantumu. Jika kita tidak harus menyusup di antara pengawasan para prajurit, maka tidak akan terlampau sulit kiranya. Tetapi sekarang kita harus menerobos pengawasan para prajurit. Demikianlah maka dengan susah payah, ketiga orang itu berhasil membawa Sumekar keluar dari dinding bangsal Sri Rajasa. Dengan susah payah pula mereka berhasil membawa lewat rimbunnya tumbuh-tumbuhan perdu di halaman istana Singasari dari bangsal Sri Rajasa, sampai ke bangsal Putera Mahkota. Malam itu juga kuda semparta, Mahisa Agni dan Witantra terpaksa melepaskan Sumekar menjadi seorang pengkhianat dengan nama pengalasan batil. Tetapi ia bagi Anusapati adalah seorang yang paling baik, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingannya, meskipun caranya kurang disetujui. Namun niat terkandung di dalam hati Sumekar adalah menempatkannya pada kedudukan yang paling tinggi di Singasari. Setelah semuanya dibicarakan dengan masak, dan setelah Mahisa Agni, kuda Sempana dan Witantra dengan dada yang berdebar-debar menunggu di bangsalnya, apa yang akan terjadi di istana itu, maka mulailah Anusapati memainkan peranannya. Lebih dahulu ia berbisik di telinga Sumekar maafkan aku paman aku sama sekali tidak berniat jelek. Kau bagiku adalah seorang pahlawan. Bukan saja di kalah hidup paman, tetapi juga sesudah paman meninggal. Maka kemudian terjadilah keributan di bangsal itu. Beberapa orang prajurit yang bertugas itu pun berlari-larian dengan senjata telanjang. Keributan itu pun segera menjalar ke segenap halaman istana Singasari. Benar-benar di luar rencana yang sudah disusun oleh beberapa orang senapati. Tiba-tiba saja seorang telah menyusup ke dalam bangsa Anusapati dan mencoba membunuhnya. Namun ternyata usaha ini gagal, dan bahkan orang yang dikenal sebagai pengalasan batil itu telah mati terbunuh. Cepat, lihat kebangsal ayahanda Sri Rajasa ini kata Anusapati. Pengalasan ini telah menyebut-nyebut nama ayahanda. Ia akan membunuh ayahanda pula setelah membunuh aku, atau sebaliknya. Halaman istana itu menjadi semakin gempar setelah ternyata Sri Rajasa diketemukan telah meninggal di longkangan bangsalnya, terbujur seperti orang tidur dengan tangan bersilang dan matah, terpejam. Dalam keributan itulah Mahisa Agni telah muncul pula di halaman. Ternyata bahwa ia memiliki wibawa yang cukup bagi para senapati, meskipun mereka yang telah disiapkan untuk menangkapnya besok. Tutup semua gerbang perintah Mahisa Agni. Maka tidak seorangpun yang dapat lolos lagi dari dinding istana namun kuda sempana, Witantra dan Mahendra sudah berada di luar dinding. Dalam pada itu, anusapati yang masih menggenggam keris telanjang memberikan aba-aba pula. Hampir di luar sadarnya para prajurit yang dipersiapkan untuk membunuh putra mahkota itu justru melakukan segala perintahnya. Periksa setiap orang yang mencurigakan. Aku tidak yakin bahwa pengalasan ini berdiri sendiri. Kegeparan itu benar-benar telah mengguncangkan istana Singasari. Bahkan dalam sekejap, berita tentang terbunuhnya Sri Rajasa itu telah menjalar ke seluruh kota. Setiap orang yang mendengar berwitu itu, segera mengetuk pintu rumah tetangganya dan menceritakan apa yang didengarnya, sehingga dengan demikian maka berita kematian Sri Rajasa Batara Seng Amur Wabumi segera menjalar. Jenazah Sri Rajasa itu pun segera diusung masuk ke dalam bangsalnya. Permaisuri pun segera mendengar apa yang telah terjadi. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia pun pergi ke bangsal Maharaja Singasari itu. Ketika tampak olehnya jenazah itu, terasa kepala Candides menjadi pening. Jenazah itu tidak ubahnya seperti jenazah Akwahu Tunggul Ametung, di beberapa tempat tampak noda kebiru-biruan, meskipun wajah Sri Rajasa itu seakan-akan sama sekali tidak berubah seperti di saat ia tidur. Candides pun segera mengetahui, apakah yang sudah terjadi. Ternyata bahwa keris M. Pugandring telah melukai Sri Rajasa seperti keris itu telah melukai pula Akwahu Tunggul Ametung. Bayangan yang bercampur baur itu membuat kepala Candides menjadi semakin pening. Pandangannya menjadi berkunang-kunang. Dan sejenak kemudian, Candides tidak mengetahui apakah yang telah terjadi. Permaisuri itu pun menjadi pingsan. Beberapa orang emban menjadi kebingungan. Dengan segala macam care mereka berusaha untuk menolong permaisuri itu. Dalam pada itu, Ken Umang pun bergegas datang pula ke bangsa itu. Ketika ia datang, ternyata permaisuri sudah dibawa menyingkir untuk mendapat pertolongan. Yang terdengar adalah jerit yang menyayat. Ken Umang menelungkup di bawah jenazah Sri Rajasa. Tangisnya bagaikan bendungan yang pecah. Sedang yang terselip di antara suara isaknya adalah ratapan yang pedih tuanku, kenapa tuanku, sampai hati meninggalkah hamba dan putera-putera tuanku. Justru dalam saat-saat perjuangan putera tuanku sedang memuncak. Dengan demikian, maka lenyaplah segala harapan hamba, bahwa hamba akan dapat menurunkan seorang maharaja yang akan berkuasa di Singasari. Tidak ada yang mendengar ratap itu selain seorang emban yang sedang mencoba menghiburnya. Ratapan itu diucapkannya terlalu lirih. Orang dua yang sedang menunggui jenazah itu pun sama sekali tidak mendengar dengan pasti kata-kata yang diucapkannya. Namun emban itu sempat juga mengurut dadanya. Ternyata yang paling menyedihkan bagi Ken Umang bukan kematian Sri Rajasa. Tetapi adalah karena cita-citanya untuk menurunkan seorang maharaja telah gagal karenanya. Dalam pada itu, para prajurit di halaman istana masih sibuk memeriksa setiap sudut halaman. Mereka mencoba untuk menemukan orang yang mencurigakan, yang barangkali adalah kawan dari pengelasan dari batil itu. Tetapi tidak seorang pun yang pantas dicurigai. Yang ada di dalam halaman itu adalah prajurit-prajurit yang justru telah dipersiapkan oleh orang-orang yang ditentukan, untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari apa yang telah terjadi. Ternyata yang telah terjadi itu menghapuskan semua rencana di kepala beberapa orang senapati itu. Di hadapan Mahisa Agni, seorang senapati. Agung Singasari, mereka itu menjadi bingung. Apalagi ketika kemudian hadir beberapa orang panglima dan senapati yang tidak tahu minahu tentang rencana itu. Akhirnya, ketika matahari kemudian terbit di timur, sidang di Bangsal Paseban telah dipimpin langsung oleh putra mahkota didampingi oleh senapati Agung yang menjadi wakil mahkota di Kediri. Di dalam sidang itu telah ditetapkan kesimpulan bahwa seorang pengalasan telah membunuh Sri Rajasa dan kemudian berhasil dibunuh oleh Anu Sapati, putra mahkota Singasari. Dan sidang itu pun telah menetapkan upacara yang akan dilakukan untuk menyempurnakan jenazah Sri Rajasa Batara Seng Amurwabumi. Namun demikian, meskipun sidang itu sependapat, bahwa pengalasan batil telah membunuh Sri Rajasa dan kemudian terbunuh oleh Anu Sapati, tetapi ternyata bahwi Toh Jaya tidak dapat menerima keputusan itu di dalam hatinya. Dengan beberapa orang kepercayaannya ia menetapkan, bahwa pengalasan dari batil itu telah mendapar perintah dari Anu Sapati untuk membunuh Sri Rajasa, tetapi kemudian pengalasan itu telah dibunuh sendiri oleh Anu Sapati, agar rahasia pembunuhan itu tidak akan pernah didengar oleh orang lain. Tetapi pengaruh Anu Sapati dan Mahisa Agni ternyata lebih besar dari pengaruh Toh Jaya. Karena itulah kemudian para pimpinan pemerintahan menetapkan, Anu Sapati menggantikan kedudukan Ayahanda Sri Rajasa Batara Seng Amurwabumi yang telah gugur di dalam jabatannya. Dalam pada itu, dengan diam-diam Anu Sapati berhasil menyingkirkan tubuh Sumekar yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Sejak hidupnya, masa-masa mudanya, masa-masa menjelang usia pertengahan dan kemudian bahkan nyawanya dan bahkan namanya. Atas kehendak Anu Sapati, maka jenazah Sumekar pun telah disempurnakan sebaik-baiknya oleh kakak seperguruannya di padepokannya. Namun kejutan peristiwa itulah agaknya yang membuat kesehatan Candides menjadi semakin mundur. Namun demikian ia masih sempat menunggui puteranya memerintah Singasari yang besar. Tetapi yang terjadi bukannya akhir dari pemerintahan yang damai di Singasari. OOO 0 DW 0OO Tamat bagian ke-I Ikuti cerita berikutnya, back ke-I Sepasang ular naga dalam satu sarang Sepasang ular naga di satu sarang Karya, SH Minta reja Sepercik darah telah membasai tahta Singasari, seperti juga saat tahta Tumapel jatuh ke tangan Kenarok, yang kemudian berhasil mempersatukan Singasari dan menjadi seorang raja yang bergelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwabumi. Kini Sri Rajasa telah disingkirkan dengan kera yang sama seperti ia menyingkirkan Aku Tunggul Ametung, meskipun dengan alasan yang agak berbeda, oleh Hanu Sapati. Maka mulai terbuktilah ucapan Empu Gandring sebelum saat meninggalnya oleh tangan Kenarok dengan keris buatannya sendiri yang minta kepada Kenarok itu, bahwa sebaiknya keris yang telah dilumuri dengan darah Empu Gandring itu sendiri, dihancurkan saja, karena di saat mendatang keris itu akan menjilat darah orang lain lagi. Dan orang itu adalah Kenarok sendiri. Apakah keris itu sudah akan berhenti meniti kaus darah? Tidak seorang pun yang mengetahuinya bahwa keris seakan beruntun menghisap darah, karena Kenarok yang langsung mendengarnya dari Empu Gandring tidak mengatakannya kepada Hanu Sapati pada saat terakhir. Namun agaknya Hanu Sapati sendiri selalu dibayangi oleh kecemasan dan keraguduaan, apakah tidak ada dendam yang menyala di dalam istana Singasari itu. Karena itu, maka keris itu pun disimpannya baik dua. Sebenarnya lah bahwa Toh Jaya Putra Kenarok dari istrinya Kenumang, yang kehilangan ayahandanya benar dua telah dicengkam oleh dendam yang membara di dalam dadanya. Ia memutuskan di dalam hatinya, bahwa pengalasan Batil itu adalah utusan Hanu Sapati yang kemudian dibinasakan sendiri untuk melenyapkan jejak pembunuhan itu. Namun untuk sementara Toh Jaya tidak dapat berbuat apa-apa ia harus tunduk kepada keadaan. Ternyata bahwa pengaruh Hanu Sapati cukup kuat untuk menguasai seluruh Singasari, meskipun hidupnya sendiri selalu dibayangi oleh kecemasan. Dalam pada itu, Kenumang yang menjadi sangat bersedih bukan saja karena kematian Sri Rajasa, tetapi karena dengan demikian hilangnya semua harapannya untuk mengangkat Toh Jaya menjadi Putra Mahkota, masih saja dibakar oleh nafsunya. Ia tidak menjadi putus asa, bahwa Toh Jaya tidak dapat menduduki jabatan Putra Mahkota. Kenumang sadar bahwa pada saatnya Hanu Sapati tentu akan mengangkat anak laki duanya untuk jabatan itu, sehingga apabila ia lenyap dari merintahan, anak laki duanya lah yang akan menduduki tahtangasari. Ia adalah keturunan Candides. Bukan keturunan Kenumang. Sedangkan anak laki dua Anu Sapati yang bernama Ranggawuni itu setiap hari tumbuh dengan suburnya ia menjadi seorang anak laki dua yang tampan dan kuat. Meskipun usianya masih sangat muda, namun ia mewarisi kelebihan ayahnya. Dengan pesat ia maju di dalam olah kanuragan dan ilmu kejiwaan. Ia cepat menguasai segala macam tata gerak yang diajarkan, tetapi ia juga dengan cepat menguasai ilmu kesusastraan, ilmu cacah dan ilmu perbintangan. Demikian juga adik sepupunya, yang meskipun agak lebih muda, tetapi nakalnya bukan main. Anak laki dua Mahisa Wonga Teleng itu pun tumbuh cepat seperti Ranggawuni. Sejak masih kanak dua keduanya bagaikan tidak terpisahkan. Ranggawuni dengan Mahisa Cempaka. Bahkan keduanya seperti kakak beradik yang lahir berurutan. Bentuk tubuhnya, wajahnya dan kesenangannya hampir tidak berbeda. Demikianlah keduanya merupakan isi dari halaman istana Singasari yang mengasihkan. Setiap prajurit yang bertugas di halaman istana, tentu akan tersenyum melihat keduanya berlari dua berkejar dua-an. Para pengasuh dan pengawalnya memandangnya saja dari kejauhan, jika keduanya menjadi semakin jauh barulah mereka mengikutinya. Dan rasa duanya halaman Singasari itu adalah suatu daerah yang paling aman dan damai di permukaan bumi, sehingga keduanya tidak usah khawatir bahwa pada suatu saat mereka akan mengalami bencana. Tetapi sebenarnya lah tidak demikian. Di sebelah dinding yang memisahkan dua bagian istana Singasari, terdapat timbunan dendam yang menyala. Tetapi Kenumang dan anak duanya ternyata mampu mengendalikan diri. Di dalam kehidupannya sehari dua seakan dua mereka dengan ikhlas menerima kenyataan itu. Seakan dua mereka sama sekali tidak mempunyai niat apapun juga sepeninggal Kenarok. Namun, sebenarnya lah bahwa Kenumang telah menyusun rencana yang paling berbahaya bagi keseluruhan anusapati. Aku harus menempuh jalan lain berkata Kenumang di dalam hati. Jika aku tidak dapat lagi mengharap bahwa Toh Jaya akan menduduki jabatan putra mahkota, maka jalan yang paling baik adalah menyingkirkan anusapati. Tahta Singasari harus jatuh ke tangan Toh Jaya dengan kera yang sama pula. Seperti jatuhnya tahta Tumapel dan tahta Sri Rajasa. Tetapi Kenumang tidak kehilangan akal dan berbuat tergesa dua. Ia cukup sabar menunggu saat dua yang menguntungkan baginya dan bagi anaknya. Karena itulah, maka yang tampak di dalam kehidupannya sehari dua adalah sifat yang seakan dua telah berubah sama sekali. Hampir seluruh penghuni istana dan para jurutaman dan hamba yang lain menganggap bahwa Kenumang telah berubah sama sekali. Kini ia menjadi seorang yang baik desis seorang jurupanebah. Ya, ia sekarang menumpang kamukten pada anak dirinya yang sebelumnya sangat dibencinya. Namun agaknya kebaikan hati anusapati telah menyentuh perasaannya, dan ia tidak dapat berbuat lain daripada mengucapkan terima kasih kepadanya sahut seorang eman. Mudah dua an sifat itu tidak segera berubah lagi desis yang lain. Demikianlah untuk beberapa lamanya, seakan dua istana Singasari telah menjadi aman dan damai. Seakan dua tidak ada persoalan lagi yang dapat membahayakan kesatun dan kedamaian di seluruh negeri. Dengan sepenuh hati rakyat Singasari dapat melakukan kerjanya sehari dua. Yang bekerja di sawah dengan tekun mengerjakan sawah dan ladangnya. Beberapa orang yang merasa bahwa tanah garapan mereka menjadi kian sempit karena turun-temurun yang lahir beruntun, segera memperluas tanah mereka dengan menebang hutan, sehingga dengan demikian maka seakan dua Singasari menjadi semakin lama semakin luas. Hutan belantara yang bertebaran hampir di seluruh negeri merupakan daerah perluasan yang tanpa merugikan pihak manapun juga. Usaha perluasan yang demikian bukannya usaha perluasan daerah dan jajahan. Tetapi perluasan yang benar dua bersih dari perselisihan dan apalagi bentrokan berdarah karcah hutan masih sangat luas dan tidak bertuan. Namun kadang dua dapat juga timbul persoalan. Apabila daerah itu merupakan sarang dari sekelompok penjahat yang tidak diketahui lebih dahulu. Namun perselisihan yang demikian biasanya akan segera dapat diselesaikan, karena apabila laporan tentang hal itu sampai di Istana Singasari, maka Anusapati pun segera mengirimkan sepasukan prajurit untuk mengusir para penjahat itu. Di halaman Istana, kecerahan itu nampak pada kedua anak dua yang sedang tumbuh dengan suburnya. Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Seperti Anusapati, maka keduanya dekat dengan Mahisa Agni dan seperti Anusapati, keduanya pun mendapat tuntunan olahkanuragan dari Mahisa Agni pula. Sesuai dengan usia mereka berdua, maka Mahisa Agni pun mulai dengan tata gerak yang nampaknya seperti permainan yang mengasihkan. Permainan yang merupakan pendahuluan dari tata gerak yang sangat sederhana sebelum memulai dengan mempelajari ilmu olahkanuragan yang sebenarnya. Dan ternyata tuntunan yang dilakukan oleh Mahisa Agni itu sangat digemari oleh kedua anak dua yang masih sangat muda itu, sehingga hubungan mereka dengan Mahisa Agni seperti hubungan mereka dengan orang tua sendiri. Tetapi Mahisa Agni tidak selalu berada di Singasari. Ia masih memangku jabatannya yang lama. Setiap kali ia masih harus pergi ke Kediri. Namun tidak seperti pada zaman pemerintahan Sri Rajasa, maka ia kini dapat datang ke Singasari setiap saat, dan untuk waktu yang dikehendakinya. Meskipun demikian ia tidak mengabaikan tugasnya. Ia tetap melakukannya dengan sebaik duanya seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Kainarok. Dan bagi rakyat Kediri pun sama sekali tidak menimbulkan persoalan, apalagi prasangka karena sikap Mahisa Agni itu. Meskipun demikian, meskipun tidak setiap hari Mahisa Agni ada di Singasari, namun Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka tidak pernah melupakan latihan dua yang telah diterimanya. Meskipun kebetulan Mahisa Agni tidak ada di Singasari, Mereka berlatih terus di bawah pengawasan ayah Anda mereka kadang dua Anusapati sendiri di dalam waktu duanya yang senggang kadang dua Mahisa Wonga Teleng. Perkembangan kedua anak dua itu dihidangkan Ura Ganseng memberi kebanggaan kepada orang tua masing dua. Namun dalam pada itu, dalam ketenangan dan kedamaian yang nampak, Anusapati selalu diliputi oleh kecemasan dan waswas. Bayangan kematian Kainarok yang bergelar Sri Rajasa itu tidak dapat lenyap dari hatinya. Meskipun dia sama sekali tidak dengan pasti berusaha membunuh Sri Rajasa, namun ia merasa bahwa sebenarnya lah hasrat itu memang ada di dalam dirinya meskipun hanya sepercik kecil. Dan yang sepercik kecil itulah yang seakan dua selalu mengejarnya sampai saat itu. Tamat.